Sampai jumpa di video selanjutnya Ketemu lagi dengan tugas-tugas saya sebagai anggota DPR di kota Sukabumi Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan bersama Kemenparekraf Untuk bertemu dengan para konstituen berbicara tentang desa wisata yang ada di Sukabumi Ikuti kegiatan saya hari ini, terima kasih atas kebersamaannya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, kita berkata, orang yang kita simitasin, pikirnya rumah yang kami bangun itu seperti Tila. Jadi, kita bertanya, pula mana nih? Tila, KMK. Oh. Tila, kita berawa dari kesepian, Neng. Belum kesepian. Jadi, singkatannya apa, KMK? Sanggiannya, gara kuat suatan. Oh, oke. Kalau Kampung Lahang? Ya. Ini, tadi secara pribadi, saya mempunyai saudara. Kemudian, ini pula founder dari Kampung Lahang. Ini dari Kampung Palpa. Kemudian, kita mendapatkan IPKM. Dari Kementerian Pendidikan Panggat Desa Wisata, Pak. Selama 30 hari, terbentuklah paket-paket wisata. Dan memang, ini sudah ada paket-paketnya. Dan... Belum pernah. Belum pernah. Harus dicoba. Eh, eh, enggak. Maksudnya, makan udah. Tapi, kesana belum pernah. Oh, harus dicoba kesana. Kan, nanti pernah, ya. Kewaluran Mandiri. Iya, iya. Itu sebelum kantor desanya. Oh, iya, oke. Jadi, Hanjeli itu, kind of, pangan, makanan pokok. Oh. Bisa jadi, iya. Taptitude beras jagung lah. Iya. Atau gandum. Jadi, hari, hari, hari yang aku paham, kita, Desa Wisata Anjeli, mendapatkan prestasi di Planet Rism Board. Selain pembenang, DGS, dan George juga. Dan, alhamdulillah juga, Desa Wisata Anjeli, masuk ke kategori, lima desa wisata Anjeli. Tapi, swadaya ya, Pak. Alhamdulillah. Swadaya ya. Alhamdulillah. Pemberdayaan. Belum pernah kesana, kan? Aku belum pernah. Karena. Ya. Astagfirullah. Amin. Eh, amin, amin. Amin. Masya Allah. Salam. Iya, iya. Salam. Waalaikumsalam. Nah, saudara-saudaraku, saatnya, hari ini, kita manfaatkan waktu untuk menimba dan menggali ilmu yang bisa memudahkan ikhtiar kita untuk mengembangkan destinasi dan desa wisata yang kita miliki untuk kemudian kita tidak berdiri sendiri walaupun ada yang Allah mudahkan bisa berdiri sendiri dan berkembang, tapi tentu dengan berkolaborasi percepatan pembangunan menjadi bisa lebih cepat lagi, lebih besar lagi secakupannya. Assalamualaikum, sudah selesai tugas saya hari ini bekerjasama dengan Kemenparekraf untuk mengembangkan destinasi wisata ataupun sosialisasi bagaimana produk-produk wisata yang dimiliki oleh masyarakat di Sukabumi bisa berkembang, bisa berkolaborasi dan tentu memiliki relasi. Bersama kita pasti bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas kebersamaannya, saksikan terus berita-berita tentang saya di YouTube channel Desirata Sari terdepan. Terima kasih selalu setia. Alhamdulillah, Instagram saya sudah mencapai 100 ribu follower. Terima kasih juga atas supportnya. Semoga Allah mudahkan saya untuk bisa memberikan manfaat melalui informasi-informasi kegiatan saya. Sampai jumpa, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.